selamat menikmati pengalaman kepada teman-teman semua itu cara mengecor kolon tiang pagar ya teman-teman untuk cara mengaduknya menggunakan cara manual ya teman-teman dan ukuran cornya berbandingannya satu semen dua pasir dan tiga koral ya teman-teman jadi ini ukuran standar dengan kekuatan K200 jadi sudah cukup untuk untuk pengecoran kolom tiang pagar untuk ketinggian pagarnya yaitu 2 meter baik teman-teman semua simak terus videonya sampai selesai buat teman-teman semua yang belum subscribe silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa di like komen dan juga share ke media sosial teman-teman agar apa yang teman-teman tahu teman kalian dan juga tahu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk cara pengaduannya harus rata ya teman-teman karena kalau tidak rata semennya mengumpal dan hasilnya kurang maksimal setelah pengadukannya dirasa sudah cukup kemudian dikasih air secukupnya dan batu koral dan didiamkan beberapa menit agar airnya meresap dan proses pengadukan selanjutnya bisa mudah untuk langkah selanjutnya diaduk sampai rata dengan campuran air dengan campuran air semen pasir dan koral ya teman-teman untuk airnya jangan terlalu enser karena kalau terlalu enser semennya akan hanyut ikut air keluar dari dari testingnya ya teman-teman jadi tidak berlalu enser selamat menikmati untuk langkah selanjutnya langsung dituangkan ke testing yang sudah disiapkan ya teman-teman untuk pengecoran piang ini harus dipadatkan ya teman-teman untuk cara pemadatannya bisa dibukul-bukul dari luar poto testingnya agar setelah dibuka nanti tidak shortnya tidak gerobos oke teman-teman untuk memersingkat durasi waktunya videonya dipercoba teman-teman teman-teman selamat menikmati 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 akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh